Fuji mengungkap penghasilan yang diterima dari konten eksklusif. Tak tanggung-tanggung, penerimaan tersebut mencapai 3 digit setiap bulan. Mantan kekasih tarik halilintar ini mempersilahkan hater berlangganan. Dia tak mempermasalahkan hal tersebut. Fakta tersebut membuat status Fuji sebagai selebgram tak bisa dipandang sebelah mata. Tak mengherankan memang, lantaran pemilik akun Fuji Underskoran itu kini sudah memiliki tak kurang dari 17 juta pengikut. Ini terungkap kalau Fuji muncul jadi tamu di podcast Bocah-Bocah Kosong di Youtube HHH Project by Genflix. Selasa, 17 September 2024. Awalnya, Fuji ditanya oleh host soal pendapatan dari eksklusif Instagramnya. Dapat berapa juta dari eksklusif Instagram? Pakai digit aja ya? Tanya para host. Fuji pun dengan lantang mengatakan bahwa penghasilannya dari eksklusif Instagram sudah mencapai 3 digit alias ratusan juta. 3 digit? Eh ucap Fuji. Mendengar hal itu, para host pun shock bukan main. Emang kalian nggak? Tanya balik Fuji. 2 digit aja sih. Isahut host. Fuji mengaku kini ia memang sering posting di IG eksklusif miliknya. Ia bahkan memperbolehkan para hatersnya untuk masuk dalam IG eksklusif tersebut. Karena aku emang lagi sering upload di eksklusif sih. Kalau misalnya haters-haters masuk yang nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi lo bayar, eh ucap mantan tarik halilintar tersebut. Cuplikan video yang merekam ucapan Fuji itu lantas viral dan diunggah lagi oleh akun Instagram lambe gosip dan menuai banyak komentar. Tapi IG eksklusif dia murah DCM 9K biasanya kan rata, Y39 kaya. Makanya banyak YG ngikutin dan rezeki dia JG. Eh tulis aku new. Masya Allah wau keren, memang rezeki itu bisa DTG dok termana SJ. Menyala F semangat, eh imbu akun yat. Yang hujat GK dapet apa dua. Yang dihujat kaya raya, eh timpal akunen nite. Seperti diketahui, konten eksklusif merupakan fitur baru di media sosial Instagram. Konten eksklusif ini memungkinkan kreator untuk mengunggah konten yang hanya bisa diakses oleh penggemar yang berlangganan. Kendati demikian, anak Haji Faisal ini sempat tertimpasial. Penghasilan seni layar P1, 3 miliar ditilap Meneir. Fuji membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Barat pada 7 September 2023 lalu. Mantan rekan kerja Fuji itu justru ingin mengambil langkah damai dengan melakukan mediasi. Karena kan sebelum aku lapor aku udah nunggui tiket baiknya selama hampir setahun berbulan-bulan. Nggak ada tiket baik jadi pas aku lapor tidak ada tiket baik juga sampai akhirnya tahap penyidikan dia minta mediasi. Jika tahu Fuji di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis, 13 Juni 2024. Fuji kemudian menolak mediasi tersebut. Ia menilai upaya yang dilakukan ex-manajernya sudah telat. Sebab dirinya sudah terlanjur sakit hati usai ditipu oleh mantan rekan kerjanya itu. Jadi menurut aku maaf ya, sudah telat di tiket baiknya. Sudah cukup aku sakit hatilah. Sakit hati banget ditipu. E. Ujar Fuji. Dengan demikian Fuji saat ini tetap untuk melanjutkan proses laporan polisi hingga akhirnya BA berhasil ditangkap pada 29 Juni 2024. Penangkapan tersebut juga sudah dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Andri. Benar kami telah menahan saudara BA. Setelah kami melakukan.